Pemerintah Kabupaten Telukwandama segera melakukan rapat guna menindaklanjuti tanah objek reformasi agraria atau TORA karena hal tersebut sangat berdampak pada proses pembangunan. Seperti diketahui faktor penunjang, adanya perkembangan di suatu daerah sangat ditentukan aspek pembangunan. Menyikapinya, Pemkap Telukwandama dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan guna membahas tanah objek reformasi agraria atau TORA guna pembangunan yang berkelanjutan. Sekretaris Daerah Kabupaten Telukwandama, Deni Simbar, mengatakan pengambil alihan fungsi kawasan hutan merupakan faktor pendorong pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Telukwandama sehingga harus diselesaikan dalam waktu dekat ini sesuai dengan yang telah dicadwalkan dalam pertemuan pembahasan tanah objek reformasi agraria atau TORA. Dikatakannya jika hal tersebut tidak kunjung diselesaikan dipastikan agar menghambat proses pembangunan ke depan. Waktu besok atau satu bulan ke depan, kita akan rapat terkait dengan tidak lanjut TORA ya karena objek reformasi agraria. Berapa bulan lalu sudah diselesaikan perpres 8 tahun 2017. Tolong dalam waktu dekat kita selesaikan, karena apabila kita terlambat, maka kita tidak akan dapat mengambil perubahan-perubahan fungsi kawasan hutan yang sepertinya kita membangun, kita tidak bisa lakukan dan akan menghambat penyebabkan ketidak lancaran pelaksanaan pembangunan. Ditambahkan segda selain rapat pembahasan TORA, pihaknya juga akan menggelar rapat kesiapan peringati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia serta rapat monitoring dan evaluasi terhadap anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2018. Kemudian, di bawah koordinasi asus yang satu, rapat kesiapan HUR RI tahun 2018. Ini tinggal efektif tinggal 25 lagi. Asul rapat lalu sudah disepakati, kemudian rapat ini kita letok atau kemarin lagi rapat untuk finalisasi-rasilisasi anggaran dan pematapan pengetahuan seksi-seksi. Tolong untuk dikoordinasi oleh asus yang satu. Kemudian, di polisi yang lain, oleh asus yang tiga, selama terdekat, kita juga sudah melakukan yang akan lansakan rapat koordinasi monitoring evaluasi APBD. Jadi, di depan, tolong Pak Asidia koordinasikan di ABSB. Dari Teluk Bandama, Martinus Mayor, mengembangkan.